Mengawali kompas jatang pagi ini saudara, diduga akibat korsleting listrik, tiga ruang di SMP Negeri 3 Kali Wungu Kendal terbakar. Api tidak sempat merembet kebangunan lain, karena petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kendal langsung datang ke lokasi kebakaran. Tiga ruang SMP Negeri 3 Kali Wungu yang terbakar adalah ruang laboratorium IPA, gedung peralatan laboratorium, dan satu ruang kelas. Api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik, membakar atap gedung yang terbuat dari kayu dan ruang laboratorium. Beruntung kebakaran yang terjadi di hari libur ini segera diketahui penjaga sekolah dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dengan cepat api dapat segera dikuasai dan tidak sempat membesar dan merembet kebangunan lain. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu akibat kebakaran tersebut tidak menganggu kegiatan belajar-mengajar karena pembelajaran tetap muka masih dilakukan secara terbatas. Gedung yang terbakar itu sebagian besar adalah lab IPA, termasuk gudangnya, dan dilihat dari penyebabnya dan sebagainya ini masih penyelidikan, kaitannya dengan penyebabnya dan sebagainya. Usai kebakaran, polisi dari Polsek Kalibungu langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran.